Mah... Ada apa? Tadi barusan Kak Kevin telepon aku nanyain Jihan. Ngapain Kevin nyariin Jihan? Ya makanya itu mah aku juga gak tau. Pas aku kasih tau Jihan itu di sekolah langsung dimatiin teleponnya. Aku curiga deh mah. Jangan-jangan Kak Kevin punya niatan sesuatu ya sama Jihan. Kan gak biasanya dinyariin Jihan kayak gini. Assalamualaikum. Kamu mau ambil anak kamu ya? Udah cepetan dibawa sana. Kita tuh udah capek liat kelakuannya dia. Yeay perjanjiannya kan tiga hari ini juga baru satu hari. Aja. Jihan mana? Tuh kan mah Jihan gak ada di sekolah jangan-jangan. Jihan diculik mah sama Kak Kevin. Gak mungkin. Kevin itu lagi ke pengadilan agama. Aji mau nyegah rindu untuk masukin gugatan cerai. Mereka mau cerai? Ya bagus dong kalo gitu. Bagus apanya? Dia pasti nanti deketin Randy lagi. Ini gak bisa dibiarin. Ya bagus mah kalo cerai. Itu artinya kan aku bisa masuk ke dalam kehidupannya Kak Kevin. Mamah maunya dia pergi dari kehidupannya Randy. Dia nyah selamanya dari kehidupan Randy. Yaudah deh kalo mau berantem soalnya berantem mah. Aku mau ke teman aku dulu. Gini deh mah. Nih biar adil ya. Kak Kevin itu biarin aja ceraiin rindu. Tapi biar dia gak balikan lagi sama Kak Randy. Kita harus memunculkan perempuan baru dalam kehidupannya Kak Randy. Dengan begitu kan semuanya adil. Aku bisa dapetin Kak Kevin. Si Randy juga gak akan bisa balikan sama Kak Randy. Nah itu baru cocok. Cantika? 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 Anak Mama? Mana sih tuh anak? Cantika? Ih kok gak ada disini? Gimana sih? Kita mau berenang terus. Ya ampun. Ternyata kamu tuh disini. Kenapa Mama panggilnya ngeyawet-nyawet? Cantik. Kenapa sih main tanah? Kamu itu harus belajar jadi anak orang kaya. Anak orang kaya itu gak ada yang main tanah. Bodoh. Lagian juga kalo misalnya aku kotorkan. Aku bisa langsung nyemplong tuh kalo berenang. Dan aku minta ambilin baju ganti sama andok sama Tante Felis. Ya kan? Cedas. Tengah. 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 Tengah.